Terima kasih telah menonton Bintang UFC yang dianggap karirnya sebagai salah satu petarung hebat Namun karena tingkahnya yang bobrok justru ia banyak dianggap remeh oleh mata dunia Sebenarnya banyak yang memujinya berkat skill bertarung yang hebat Namun sayang acap kali dipandang sebelah mata Karena seringnya memicu keributan kontroversial baik di atas oktagon maupun di luar oktagon Seperti baru-baru ini McGregor kembali membuat geger setelah berangsur pulih dari cedera kakinya Akibat dirujak oleh Dustin Poirier hampir setahun lalu Saat karirnya anjlok dan popularitasnya dianggap mulai pudar McGregor pun kembali membuat sensasi panas karena lagi-lagi ditangkap polisi Penasaran gimana ceritanya? Yaudah yuk tonton video ini sampai habis Dan jangan lupa buat kamu yang belum subscribe Ditekan dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya Biar gak ketinggalan video seru dan terbaru dari kita Bukan Conor McGregor namanya jika tak menebar sensasi Kurang lebih hampir setahun jagat UFC sepi setelah terakhir dikuncang oleh kekalahan Conor McGregor Saat melakukan trilogi melawan Dustin Poirier pada 10 Juli 2021 di UFC 264 Kali ini bahkan dunia mungkin tertawa Karena kembali diramaikan atas kabar sial non-sensasional yang menimpa Conor McGregor Bintang UFC asal Irlandia ini kembali harus berurusan dengan polisi akibat tingkahnya yang begajul McGregor lagi-lagi diamankan dan ditangkap oleh pihak kepolisian Irlandia Karena melakukan aksi balapan liar ugal-ugalan di jalan raya dengan salah satu fact Dalam kronologi dijelaskan, saat McGregor mengendari mobil mewah non-fantastis Seharga 2,68 miliar untuk pergi latihan di gym, dihentikan oleh Gardai Atau sebutan untuk polisi Irlandia, Dublin Barat McGregor ditangkap atas tuduhan melakukan pelanggaran mengemudi Akibat aksi ugal-ugalannya saat menyetir mobilnya di kota kelahirannya Dublin pada 22 Maret 2022 Mengenai pelanggaran ini dijelaskan oleh juru bicara McGregor Di salah satu web givemesport.com dengan mengatakan Saat itu McGregor sedang mengemudi ke gym Dia tiba-tiba dihentikan oleh polisi karena dugaan pelanggaran lalu lintas di jalan Dalam rekaman video amatir yang diambil, kronologi jelas memperlihatkan McGregor sedang memacu mobil Bentley-nya yang berwarna hitam di lajur kiri jalan Sambil berteriak-teriak, yang jelas aksinya ini sangat membahayakan bagi dirinya dan juga pengendara lainnya Tak lama kemudian setelah keluar-keluar dan belapan di jalan raya Dari arah belakang bunyi sirine, polisi pun langsung menyusul dan akan menghentikan mobil yang ditumpangi McGregor Seketika kedatangan polisi membuat fans yang ada di dalam mobil terkejut Aksinya bersama McGregor akan mengundang perhatian polisi dan berbuntut masalah hukum Setelah berhasil diamankan polisi, McGregor harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melanggar peraturan mengemudi di jalan raya Berdasarkan laporan independen, mobil hitam yang bernilai fantastis itu harus disita polisi sebagai barang bukti pelanggaran peraturan perundang-undangan setempat Atas kesalahannya, McGregor terancam baik hukuman secara finansial sebesar 5.000 euro atau 78 juta maupun kurungan penjara selama 6 bulan Atas tindakan gelagat bobroknya di jalan raya, polisi mencurigai McGregor berkendara di bawah pengaruh narkoba dan alkohol Tapi setelah dilakukan tes pengujian, laporan menjelaskan bahwa McGregor berhasil lolos dan tak terbukti saat itu McGregor di bawah pengaruh keduanya Setelah dibawa ke kantor polisi, lukan garda polis station dan lolos tes uji narkoba dan alkohol McGregor berhasil selamat dari jeratan hukum dengan syarat dibebaskan atas dasar jaminan Jelas, tak semudah itu McGregor kembali bebas atas dakwaan pelanggaran lalu lintas akibat mengendari mobil dengan cara yang berbahaya Sebagai ganjarannya, McGregor harus menjalani sidang bulan depan di pengadilan listrik untuk mengetahui putusan yang berwajib Jelas, ini bukan kali pertama McGregor berurusan dengan pihak kepolisian Dikenal sebagai petarung GFC yang begajulan, pada 2017 lalu McGregor juga pernah melakukan perbuatan yang sama Mengendari mobil dengan ugal-ugalan di negaranya sendiri Ujung perkara saat itu, McGregor juga dihukum denda sebesar 400 euro Karena telah melakukan pelanggaran lalu lintas dan membahayakan nyawa pengendara lain di jalan raya Hukum denda mengacu setelah McGregor terbukti memacu kendaraannya dengan kecepatan melebihi ambang batas aturan Dimana saat itu McGregor memacu mobilnya dengan kecepatan di atas 154 km per jam Di zona yang jelas tertulis, hanya boleh melintas dengan kecepatan maksimal 100 km per jam Terlepas dari kasus hukum yang mengancamnya, McGregor sendiri tengah menjalani rehabilitasi Setelah mengalami cedera kaki saat menghadapi Dassin Poirier dalam lagam Megadual triloginya pada 2021 lalu Namun sebelum ditangkap polisi atas aksi ugal-ugalannya, McGregor sumbar akan memenangkan laga comebacknya Dan akan naik tahta lagi jadi raja UFC Beberapa waktu sebelumnya, McGregor mengutarakan keinginannya untuk kembali ke UFC Dan hendak naik tahta dari kelas lightweight menjadi juara kelas welterweight Dan percaya diri jelas akan mengalahkan raja kelas welterkamar Usman Yang telah empat kali berhasil mempertahankan sahabat juaranya McGregor sangat yakin nantinya bisa menumbangkan Usman dengan mudah Terjeber yang sudah lo mélah Dalam mempertahankan program saya sendiri Dan LP berikutus Kejava mengembangkan umur Saya tidak mengapa Purt tule Kemudian saya menggunakan Kamara Willsman ke-170. Itu akan menjadi tiga titel world UFC world yang bergerak dengan tiga knockouts. Kanan McGregor memang merupakan petarung berprestasi UFC yang telah berhasil menyiapkan dua sabuk juara dari kelas bulu dan kelas ringan. Namun prestasinya ini tertutup dan rapat terbalut oleh sifat angguh dan tingkahnya yang bobrong. Sehingga membuat keberadaannya diremehkan oleh mata dunia. Bahkan seorang McGregor seperti tak pernah mendapatkan pujian yang pantas atas kehebatannya. Lalu apa yang semestinya McGregor banggakan? Apakah aksi bobrongnya cukup mengangkat derajatnya di UFC? Apakah McGregor juga bangga atas aksi sensasional yang harus berakhir dengan penangkapan polisi? Nah guys, itulah cerita ketika McGregor ditangkap polisi akibat aksi ugal-ugalannya di jalan raya. Gimana menurut kalian? Komen berjamaah ya dan jangan lupa like lalu share video ini ke emak, bapak, teman, dan akun sosial media kalian. Bonusnya pimpin kasih kiss nih. Mwah!